Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menyebar di Pulau Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo atau Wali Sembilan. Wali Songo yang pertama menyebarkan Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Gresik. Pada sekitar tahun 1371, Sunan Gresik pertama kali datang ke Tanah Jawa dan mulai menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang. Sunan Gresik memiliki nama asli Sheikh Maulana Malik Ibrahim, beliau juga memiliki panggilan kakek bantal. Beliau disebut kakek bantal karena sering meletakkan kitabnya di atas bantal saat mengajarkan ilmunya melalui pengajian kepada santrinya. Namun, lebih akrab disapanya adalah Sunan Gresik karena ia berdakwah di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sheikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik lahir di Samarkan, Uzbekistan sebelum singgah di Gresik. Ia terlebih dahulu singgah di Champa. Di sana ia mempersunting keturunan dari Raja Champa dinasti Asmat Han I yang bernama Siti Fatimah. Dari silsilah keturunannya, nasab Sunan Gresik sampai pada Nabi Muhammad S.A.W. melalui jalur Husayn bin Ali Rodialohu Anhu. Sunan Gresik memperoleh didikan langsung dari ayahnya, Barokat Zainul Alam, seorang ulama ke Sohor di Champa waktu itu. Pada sekitar tahun 1371 beliau hijrah ke daerah Jawa dan berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Pada saat itu, Gresik dikenal dengan Bandar Niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Daerah yang menjadi tempat tinggal Sheikh Maulana Malik Ibrahim yaitu Gresik, Jawa Timur, saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, terletak di Mojokerto, dengan ibu kota di Trawulan. Majapahit dikenal sebagai Kerajaan Hindu, maka tidak heran apabila penduduk yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan tersebut memeluk agama Hindu. Dalam agama Hindu, penduduk mengenal sistem kasta. Sistem kasta merupakan pengelompokan atau penggolongan manusia dalam tingkat pekerjaan tertentu. Masyarakat yang beragama Hindu, kasta terbagi menjadi empat kelompok atau golongan. Kasta pertama yaitu kasta Brahmana, terdiri atas para pekerja di bidang spiritual dan ruhaniawan. Kasta kedua, kasta Kesatria, terdiri dari para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. Kasta ketiga, kasta Waisya, terdiri atas para pekerja di bidang ekonomi, seperti perdagang. Kasta keempat, atau kasta paling bawah, yaitu kasta Sudra, terdiri dari para pekerja yang mempunyai tugas untuk melayani dan membantu ketiga kasta di atasnya. Dari keempat kelompok kasta tadi, kasta Sudra atau kasta paling bawah merupakan kasta yang paling banyak dijumpai di wilayah Gresik. Golongan Sudra adalah golongan orang miskin, rakyat jelata, orang tertindas dan orang bodoh. Pada umumnya mereka bekerja sebagai petani, nelayan, buruh tani, dan pekerja kasar lainnya. Masyarakat kasta Sudra tidak boleh bergaul dengan orang dari kasta yang lain, bahkan mereka juga tidak diizinkan menikah dengan orang yang berlainan kasta. Cara dakwahnya yang mudah dipahami menarik simpati masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Bahkan, Raja Brawijaya memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Oleh Raja Majapahit itu, Sunan Gresik juga diangkat sebagai syah bandar atau kepala pelabuhan. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam di masa itu. Pembelajaran dengan sistem pesantren menjadi sistem pembelajaran pertama di Pulau Jawa. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun Masjid Pesucinan. Konon, masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Sebagai wali yang pertama menyebarkan agama Islam di Jawa, Sunan Gresik sangat cerdas dalam cara dakwahnya. Sunan Gresik sukses menarik simpati masyarakat Jawa untuk belajar Islam. Banyak yang awalnya beragama Hindu dan Buddha kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Kesuksesan cara dakwah Sunan Gresik dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama Islam yang terus bertambah. Selain dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, kakek Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini juga menjadi seorang tabib. Ia banyak mengobati masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang itu sebagai strategi berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktik pengobatan ini. Dalam pengobatannya, Sunan Gresik tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, tengah, maupun bawah di mata Sunan Gresik adalah sama. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Keahlian mengobati orang yang sakit juga terdengar hingga telinga sang Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Gresik diundang untuk mengobati istri Raja yang sedang sakit. Bukan hanya mengobati orang yang sakit, Sunan Gresik juga gemar berdagang dan bertani. Ia mengajarkan masyarakat Jawa bagaimana cara berdagang yang baik dan benar. Kemudian bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang bisa mendapatkan hasil panen maksimal. Tentu saja Sunan Gresik memberikan ilmu-ilmu tersebut secara gratis. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadinya, banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Tak hanya itu, Sunan Gresik juga memiliki karomah yang luar biasa. Dikisahkan pada masa-masa awal kedatangannya di Tanah Jawa, Sunan Gresik mengalami sebuah kejadian saat beliau sedang mengembara. Ketika itu, cuaca sangat terik karena sudah berbulan-bulan tidak ada hujan di daerah tersebut. Di tengah perjalanannya mengembara, beliau melihat banyak orang berkerumun sambil mengerumuni panggung bebatuan. Di atas bebatuan tersebut ternyata ada seorang gadis yang berpakaian putih dengan kedua yangan yang dicengkram oleh dua orang lelaki berbadan besar. Di dekat gadis itu juga ada seorang yang sedang membacakan mantra sambil memegang pisau. Saat Sunan Gresik bertanya pada orang-orang, beliau mendapat informasi kalau gadis tersebut sedang menjadi tumbal untuk dipersembahkan kepada dewa hujan karena di tempat tersebut sedang mengalami kemarau panjang. Kemarau panjang ini mengakibatkan sumur kering dan ladang tidak bisa menghasilkan panen. Ketika beliau ingin menggagalkan upacara penumbalan tersebut, kedua orang berbadan besar tersebut menyergap Sunan Gresik. Tapi baru beberapa langkah saja, kaki dua orang tersebut terasa lemas hingga tidak bisa digerakkan. Setelah mengetahui kalau korban persembahan ini adalah yang ketiga, Sunan Gresik kemudian bersama kelima muridnya menghadap Qiblat lalu melakukan sholat sunah istisqa sebanyak dua rekaat untuk memohon hujan. Tak berselang lama, turunlah hujan dengan deras. Orang-orang setempat yang sangat gembira pun berterima kasih dan ingin menyembah Sunan Gresik, tapi hal tersebut dilarang oleh beliau dan menyuruh mereka untuk mengucapkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tersebut kemudian diajarkan mengucapkan dua kalimat syahadat dan diajak untuk memeluk agama Islam. Setelah berhasil dalam menyampaikan ajaran Islam, Sheikh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 822 Hijriah. Tepatnya pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di desa Gapura berhimpitan dengan makam pahlawan Gresik Jawa Timur. Kemudian para murid-muridnya termasuk Sunan Giri melanjutkan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Itulah kisah singkat Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, kurang lebihnya mohon maaf, walohualambisowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.